Hai Tribuners, saya sekarang sedang berada di rumah dengan nama Dalem Kalitan, yaitu Kediaman Orang Tua Iblik Tim Soekarto. Nah, tempat ini sangat bersejarah dan menarik loh Tribuners. Kalau penasaran, ikuti perjalanan saya di sini. Dalem Kalitan merupakan Kediaman Orang Tua Tim Soekarto. Dalam Kalitan ini terletak di Kampung Kalitan, penumping Surakarta. Dulunya, rumah ini merupakan peninggalan Paku Buwono X yang diwariskan ke anak sulungnya yang bernama Kanjeng Gusti Ratu Alip di tahun 1874. Kemudian, pada tahun 1968, Tim Soekarto membeli bangunan ini dan memboyong kedua orang tuanya. Setelah kedua orang tuanya meninggal, rumah ini dijadikan tempat tinggah Presiden Soekarto dan keluarganya ketika berkunjung ke Solo. Bangunan yang didominasi dengan kayu jati ini tidak mengalami banyak perubahan. Hanya saja, rantai yang awalnya terbuat dari tegel buatan Belanda kemudian diganti dengan marmer dari turun agung. Juga ada gebiok yang terbuat dari kayu jati dan dihiasi ukiran cantik. Gebiok ini dibuat untuk menutup bagian sentong atau ruang tidur yang sudah tidak terpakai. Di bagian dalam rumah ini dipajang beberapa foto, mulai dari foto Presiden Soekarto, Tim Soekarto, serta dua lukisan potret ayah dan ibu Tim Soekarto. Di sana juga terdapat beberapa lemari yang berisi barang koleksi dari ibu indah Tim Soekarto yang berupa peralatan makanan antik. Ada juga plakat dan kenang-kenangan baik yang diberikan kepada Tim maupun Soekarto. Di luar bangunan utama, ada juga bangunan pavilion yang diperuntukkan bagi dokter dan ajudan pribadi Soekarto. Serta ada juga pavilion bagi paspam pres Soekarto dahulu. Itu tadi liputan tentang dalung kalitan ini. Bagi kamu yang belum pernah ke sini, kamu bisa mampir-mampir ke sini. Gratis lho! Jangan lupa subscribe ya!